Bapak Presiden, bagaimana kesan-kesan Bapak setelah rakyat mempercayakan kepemimpinan bangsa ini kepada Bapak? Ya tentu pertama-tama kita harus memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena Sidang Umum MPR tahun 1993 ini telah berjalan dengan baik. Walaupun belum keseluruhannya selesai, tetapi mengenai tugas dan fungsi daripada MPR dalam rangka menghasilkan garis-garis besar haluan negara dan ketapan-ketapan lain termasuk daripada pengambilan sumbah atau menyaksikan pengucapan sumbah daripada Presiden terpilih telah berjalan dengan baik. Tentu bagi saya yang mempunyai kepercayaan untuk ke enam kalinya merupakan suatu kebahagiaan tapi juga merupakan suatu keban yang tidak ringan dalam mengembangkan kepercayaan. Karena itu pada waktu saya ditanya oleh fraksi-fraksi apakah bersedia kemudian lantas saya kembalikan kalau ini merupakan kepercayaan daripada rakyat keseluruhannya. Ini saya terima sebagai panggilan pengabdian saya kepada negara dan bangsa yang sekarang misi membangun ini. Dan tinggal sekarang melaksanakan segala ketapan-ketapan MPR sebagai landasan operasional daripada Presiden Mandataris untuk melaksanakan pembangunan khususnya daripada Repelita K-6 yang insya Allah sebentar lagi akan saya jabarkan. Maka pada kesempatan ini tentu saya juga ingin menyampaikan pengargaan dan juga terima kasih kepada rakyat melewati wakil-wakilnya dalam majelis pengusahaan rakyat telah memberi kepercayaan kepada saya. Dengan segala keterbatasan tapi yakin akan kemuruhan daripada Tuhan yang mengkuasa dengan hari itu perlindungan dan pilingan daripada Tuhan yang mengkuasa serta partisipasi daripada rakyat itu tentu kita akan bisa menyaksikan lagi akan hasil-hasil daripada pembangunan secara keseluruhannya itu. Sekali lagi saya terima kasih dan tentu langkah-langkah yang akan saya ambil dalam waktu yang singkat mudah-mudahan akan segera bisa terbentuk kabinet pembangunan ke-6 untuk menunjuk pembantu-pembantu yang akan duduk dalam kabinet tersebut agar supaya segera bisa melaksana ketugas bila mana tidak ada sesuatu apa akan saya usahakan supaya sebelum lebaran kabinet itu telah bisa terbentuk karena memang sudah menunggu tugas terutama nanti 1 April sudah mulai daripada tahun anggaran yang datang dan harus segera kita laksanakan dan mudah-mudahan semuanya akan bisa dilaksanakan. Sekali lagi saya terima kasih dan juga mengucap syukur kehadirat Tuhan yang mengkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.